Tadi ada pertanyaan dari Ibu Rici atau Mbak Rici Witian Ningsih. Beliau menyampaikan atau bertanya terkait implikasi data analis dalam dunia pendidikan seperti apa? Apakah hanya digunakan oleh bisnis pendidikan berbasis internet saja? Seperti Ruangguru, Zenius, dan teman-temannya. Atau ada yang lain yang sekiranya Mbak Gemala tahu apakah hanya seperti apa? Iya, sebenarnya kalau misalkan data analis dalam bisnis pendidikan berbasis internet kan itu memang mereka adalah suatu bisnis gitu ya yang melakukan data analis. Sementara kalau misal kita melakukan data analisis dalam dunia pendidikan gitu Sebenarnya itu bukan hal yang nggak mungkin karena data analisis sendiri kan sesuatu yang sifatnya sebenarnya dasar gitu tinggal dia bisa diterapkan kemana. Ibaratnya data analisnya itu matematikanya terus matematikanya itu bisa dipakai kayak buat ngitung apa aja gitu kan. Nah mungkin kalau misal yang dimaksud analisa dalam dunia pendidikan itu untuk kayak nganalisa jumlah murid atau kualitas pendidikan harusnya sebenarnya bisa dilakukan. Yang mungkin susah adalah mendapatkan datanya itu sendiri kan. Nah jadinya kayak tadi yang saya bilang bisnis yang berbasis internet itu lebih banyak menggunakan data dan mereka lebih banyak menerapkan analisa berdasarkan data karena memang mereka gampang mendapatkan datanya karena lewat internet dan semua datanya sudah secara otomatis terekam gitu kan. Sementara kalau hal-hal yang sifatnya masih konvensional atau dilakukan secara offline itu akan lebih susah dilakukan analisa datanya karena memang datanya sendiri tidak terprovide secara detail seperti bisnis yang berbasis internet. Kira-kira cukup menjawab pertanyaannya. Halo, Ibu Ricci sepertinya sudah sangat menjawab Mbak untuk di bidang bisnis internet. Memang bahwasannya saat ini yang kami pahami atau yang kita ketahui bahwasannya bisnis di bidang internet apalagi, sorry, bisnis pendidikan berbasis internet ataupun bisnis lain yang terhubung juga dengan internet yang menggunakan dari data science ini memang terus berkembang secara cepat ya. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Gemala juga ada Airbnb, terus kemudian ada OYO atau produk-produk yang lain dan di mana ketika di pendidikan ternyata bisnis ini bisa diterapkan secara cepat. Ketika mungkin Bapak Ibu bisa melihat tren ya, ini ada juga nyambung ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Aang Darmawan, bahwasannya Bapak Awang bertanya terkait riset data science untuk bidang pendidikan trennya seperti apa. Mungkin untuk analisis tren juga tadi itu ya Mbak ya. Apalagi Mbak Gemala saat ini juga sudah masuk sebagai data lead dari kunci atau profesional application di bidang education. Oke, sebenarnya kalau tren riset data science secara general sih sekarang itu lebih banyak ke arah data science untuk bahasa. Jadi ada yang namanya natural language processing, pemrosesan bahasa secara natural dan image processing atau pengolahan gambar. Nah, sejujurnya kalau untuk data science untuk bidang pendidikan sendiri saya nggak terlalu update nih karena memang lebih banyak bergelut di bidang bisnis. Cuma kalau untuk mungkin emang masih jarang atau mungkin aku yang jarang dengar tapi kalau setauku, jadi untuk data science selain yang tadi pemrosesan bahasa, pemrosesan gambar, aplikasinya itu ada juga yang lebih umum dilakukan itu di bidang sosial kayak misal politik, sosial. Nah, itu dilakukan biasanya dengan menggunakan sentimen analisis kayak melalui sosial media gitu, komentar-komentar di sosial media. Seperti itu. Menarik. Bahwasannya ketika kita berbicara terkait sentimen analisis dihubungkan dengan pendidikan, itu juga bisa contohnya ya bagaimana mood siswa ketika belajar misalnya di jam-jam belajar misalnya dari jam 8 sampai jam 12 ini adalah jam-jam ketika kuliah atau siswa belajar. Ada aja siswa yang ketika belajar sambil main Twitter ataupun main sosial media kemudian kita bisa grab data ya, data set atau secara seperti wrapping atau scrapping data di Twitter ataupun di sosial media. terus nanti Bapak Ibu pun juga bisa melakukan proses pengolahan dari visualisasi tadi ya Mbak Gemala terus kemudian bisa jadi rekomendasi sih kira-kira kondisi siswa di jam-jam jam-jam heptik atau jam-jam belajar itu seperti apa? Apakah memang menikmati ataupun memang mereka juga enjoy dengan waktunya ataupun juga bisa jadi rekomendasi untuk cara belajar atau model dari learning style juga ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin saya sambungkan ada learning style, kemudian juga ada adaptive learning terus juga ada beberapa metode belajar lagi yang mana Bapak Ibu bisa nih pakai data Twitter atau sosial media lain untuk mengolah atau memproses tadi untuk memberikan rekomendasi. Seperti demikian ya Mbak. Terus kemudian ada juga rekomender ya, tadi juga saya lihat di slide-nya Mbak Gemala jadi untuk rekomender bisa jadi rekomendasi juga ya, seperti tadi cara belajar juga terus juga siswa berdasarkan gender atau berdasarkan aktivitas akun juga kita bisa nge-grab juga ya Bapak Ibu. Nanti kita ketika belajar Python atau di bulan depan kita ada sentimen analisis juga dimana Bapak Ibu bisa masuk ke kelas yang medium atau kelas yang advanced juga. Kemudian ada pertanyaan lagi ya Mbak dari rekan-rekan, dari Bapak Sukoco data analis dalam implementasi bisnis apakah harus mendevelop sendiri atau adakah sistem yang bisa langsung dipakai atau fremium Mbak? Kira-kira. Kira-kira. Oh ya, jadi untuk sistem yang digunakan dalam data analisis sih untuk terutama untuk reporting atau bisnis intelligence system itu ada sudah banyak close tools yang bisa dipakai. beberapa ada yang gratis, banyak yang bayar, tapi ada yang gratis kayak misalkan di Google itu ada Google Data Studio yang itu bisa dipakai untuk reporting, dashboarding, dan bisa dicoba gitu. ada juga disediakan data set yang kita bisa gunakan untuk belajar. Selain itu sih kalau yang kebanyakan dipakai di industri sih yang berbayar biasanya ada yang menyediakan dari ujung ke ujung. jadi disediakan tools dari mulai, untuk mulai data collection sampai ke